Halo semuanya, Sugengrawo di channel ini. Balik lagi bersama saya Airaza dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang gunsmith di CODM. Oke, untuk cara akses dari gunsmith ini mungkin kan sudah banyak yang tahu ya. Jadi tinggal buka multiplayer, terus loadout, terus senjatanya kalian. Terus kalian buka gunsmith. Nah, di sini kan sudah buka gunsmith. Terus di gunsmith ini saya menyebutnya ada 3 daerah. Yang pertama ada daerah attachment, terus samping kanannya ada daerah stats, terus di daerah bawahnya itu ada yang namanya daerah blueprint. Saya akan menjelaskan masing-masing isinya apa aja dan fungsinya apa aja. Di daerah ini nih, di daerah attachment kita bisa lihat ada 9 attachment yang ditawarkan oleh CODM. Kayak muzzle, barrel, optic, stock, perk, laser, underbarrel, ammunition, dan rear grip. Di bagian sampingnya attachment ini ada daerah stats yang dimana kalian bisa lihat status dari si senjata ini. Kayak damage-nya berapa, kurasinya berapa, range-nya berapa, dan lain-lain. Terus di bawahnya ini ada yang namanya detail. Nah, detail ini kita bisa melihat informasi-informasi atau istilah-istilah yang berkaitan sama si gunsmith ini. Misalnya nih, di barrel ini ada yang namanya ADS time. Apa sih ADS time? Kalian bisa cari di detail ini. Kalian buka detail. Nah, disini banyak sekali istilah yang bisa kalian baca. Tuh, ada akurasi, movement, range, terus control, terus lainnya. Nah, di lainnya ini kalian bisa lihat atau kalian bisa cari mana sih ADS time, mana sih silence, mana sih hidden muzzle flash, mana sih sprint to fire. Nah, gitu. Kalian bisa baca sendiri disitu. Terus, kalau bagian stat ini saya geser, seret. Nah, ini ada penjelasan singkat tentang senjatanya. Kayak gini nih, kayak assault rifle otomatis dengan damage menengah dan minimal recoil. Nah, ini kayak penjelasan singkat gitu. Terus, di bawahnya detail ini ada yang namanya customize. Nah, customize ini kita bisa menambahkan pernak-pernik yang menurut saya nggak ada efeknya dengan performa senjata kita. Kayak reticle, reticle ini kayak titikan scope kita ya. Tuh, bisa dirubah. Ada yang bunder, kayak gini, terus tanda plus, ada yang minus kayak gini, banyak. Ada sticker yang posisinya beda-beda, ada posisi satu, posisi dua, posisi tiga, sama posisi empat. Nah, kayak gini nih. Ada banyak stickernya. Terus, ada yang namanya charm atau gantungan kunci kalau saya bilangnya ya. Karena dia bentuknya mirip gantungan gitu. Tapi nih, keempat ini cuma, oh, waduh. Nanti aja, nanti aja, nanti aja. Bentar, bentar. Pokoknya keempat ini tuh nggak ada efeknya sama sekali ke senjata kita. Cuma buat kosmetik aja. Kayak kemo ini juga, dia nggak ada hubungannya sama performa kita. Cuma biar bagus aja. Cuma bikin bagus senjatanya doang. Jadi mengkilat gitu. Oh iya, untuk kemo ini, untuk mendapatkannya, kita harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Kecuali yang ini ya, yang rare sama uncommon. Ini kita bisa dapet dari event ataupun shop. Dan yang dibawahnya kemo ini. Kemo ini, yang rare sama uncommon ini, ada greenable kemo. Greenable kemo itu kita bisa nge-green sendiri. Atau kita bisa usaha sendiri untuk mendapatkannya. Dan untuk mendapatkannya, kita harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Kayak dragon itu misalnya, kalau dragon itu kalau nggak salah, kita harus di-fire berapa kali biar bisa dapet kemo ini. Nah, kayak gitu contohnya. Splinter juga sama. Kita harus dapet berapa tembakan untuk biar bisa dapet kemo ini gitu. Tiger ini juga, jungle juga. Pokoknya, sand, dragon, splinter, tiger, jungle ini punya percaratan yang berbeda untuk dipenuhi biar dapet kemo-nya gitu. Nah, yang paling susah untuk mendapatkan kemo ini adalah kemo yang kompletionis. Sesuai namanya aja, kompletionis. Kemo yang kita dapet setelah kita memenuhi semua syarat yang ada di sand, dragon, splinter, tiger, jungle. Pokoknya, semuanya kemo ini sudah lengkap, baru kita bisa kebuka skin atau kemo kompletionis ini. Yang paling gampang, itu yang gold ini. Gold sama yang ini, diamond. Ini juga gampang sebenarnya. Cuma, untuk memenuhi persyaratannya si diamond ini, dapatkan 10 kill pertandingan 150 kali untuk membukanya. Agak lama gitu untuk memenuhi persyaratannya. Terus kita beralih ke daerah yang terakhir, yaitu daerah blueprint. Nah, daerah blueprint ini bisa menunjukkan ada berapa sih skin epic yang kita punya. Jadi, dulu di CODM, skin rare, skin uncommon, sama skin epic itu jadi satu. Nah, sekarang, karena ada gunsmith, itu dipisah. Yang skin epic itu masuk ke blueprint, sedangkan skin rare sama uncommon masuk ke kemo. Selain bisa menunjukkan berapa banyak skin epic yang kita punya, kita juga bisa memodifikasi skin epic ini jadi blueprint yang lain. Jadi, secuai namanya ya, blueprint, kita bisa membuat berbagai cetak biru dari skin epic ini. Kita bisa menggandakan skin epic ini jadi beberapa blueprint. Kita bikin blueprint A, blueprint B, blueprint B, blueprint C, tapi dengan satu skin epic yang sama gitu. Jadi, bisa banyak gitu blueprintnya tuh. Oke, segitu aja video untuk kali ini. Jika kalian suka dengan video tutorial-tutorial yang pendek kayak gini, kalian bisa klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa klik loncengnya juga biar kalian selalu update video-video yang seperti ini. Terus, kalian juga bisa klik tombol like-nya biar saya bisa semangat terus untuk bikin konten seperti ini juga. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.